Sedih ya, aku sangat prihatin dalam sisi lain kita sedang membangun visi misri Kabupaten Sambas yang berahlah Kulkorima, Unggul, kemudian Sejahtera, kemudian dicoreng dengan berbagai macam kasus yang sangat melukai tidak hanya untuk korban, tapi juga untuk keluarga, kemudian untuk masyarakat, kemudian juga untuk kita sebagai pemerintah dan tentu saja Dewan memberikan catatan kritis terhadap kasus yang terjadi pada saat ini di mana berbagai macam kasus yang mengalami itu terekspos demikian grupa dan juga diindikasikan pelaku-pelakunya adalah orang yang memang seharusnya melindungi korban, tetapi pada sisi yang lain dia justru sebagai pelaku dari penyerangan seksual terhadap anak itu jadi sebagai bupati, wakil bupati untuk kasus yang menyangkut hukuman tersebut, kita menunggu proses hukum yang berlaku tapi bagaimanapun kita tidak ada toleransi terhadap apapun yang menyangkut kasus tersebut kemudian juga respon untuk mendirikan komisi penelindungan anak di daerah, saya pikir sudah waktunya ya untuk didirikan apalagi wilayah ini adalah wilayah perbatasan untuk itu bupati juga harus bisa mendelegasikan keinginan dari masyarakat karena yang namanya kegiatan untuk pemberdayaan perempuan, anak itu juga harus fokus dalam suatu program yang ada dinasnya selanjutnya itu juga kerja jejaringan, mereka juga harus dimaksimalkan, ke-2 atau ke-2A dan lain-lain itu juga harus sinergis kerjanya jadi apa, kayak program-program yang ada itu dievaluasi apa sih yang tidak menyasar ke kelompok-kelompok rentan selamat menikmati